Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat tamal video youtube menggunakan kanpa dengan adanya situs kanpa ini kita sangat dimudahkan untuk mengedit dan membuat gambar bukan hanya gambar saja melalui situs ini kita dapat membuat sebuah video animasi dokumen untuk presentasi dan lain sebagainya ini adalah beberapa pilihan untuk desain yang bisa kita gunakan di situs kanpa ini karena disini tidak ada pilihan untuk video tamal youtube dibuat custom size saja klik tombol cut time size yang ada di bawah lalu masukkan ukuran 1280 x 720 ketika kita memasukkan ukuran ini maka si kanpa ini akan mendeteksi bahwa kita ingin membuat sebuah thumbnail untuk youtube pilih youtube thumbnail pada bagian sebelah kiri dapat teman-teman lihat bahwa kanpa sudah menyediakan beberapa template yang bisa kita gunakan dan di edit jika tidak ada template yang bagus teman-teman juga bisa mencarinya melalui kata kunci misalnya saya ingin mencari template dengan kategori youtube setelah menemukan template yang cocok double klik saja template nya atau tarik template ke dalam lembaran kerja agar gambar lebih bagus sebaiknya template yang sudah disediakan ini di edit lagi misalnya saya ingin menambahkan sebuah elemen kita juga bisa mencari elemen yang sesuai dengan isi video jika sudah menemukan elemen yang cocok di double klik saja lalu tarik pada posisi yang kita inginkan berikutnya edit teks sesuai dengan judul berikutnya edit teks sesuai dengan judul jika teks terlalu terlalu besar bisa dikecilkan dengan tombol minus yang ada di bagian atas teks yang tidak digunakan dihapus saja terima kasih 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 juga bisa menggantinya dengan cara klik ikon T yang ada di bagian kiri lalu pilih desain teks yang diinginkan sebelumnya desain teks yang bawa template di delete saja agar tidak tertimpa selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jika sudah selesai mengedit gambar lalu klik download untuk simpan gambar ke dalam komputer gunakan format jpg saja semoga video ini bermanfaat jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih terima kasih terima kasih